Assalamualaikum guys Kali ini Opa ada di depan lataran Masjid Atakwa Mutiara Garuda Tangerang, Banten, Indonesia Nah kebenaran di depan Opa sekarang ada dua orang Abang penarik beca Atau udah ngkong-ngkong Karena usianya udah lebih dari 70 Lebih dekat kita coba tanya ikutin terus Opa Jangan lupa Oke guys Kita tanya dulu Assalamualaikum kong Nama siapa kong? Muhammad Muhammad Kong asal mana? Bon Kelapa Bon Kelapa berarti kenal sama Kong Mamat Yang dulu pernah narik beca juga Bukan Kong Mamat yang di Kepun Kelapa Gang Semplon Namanya Kong Mamat Sama namanya Tapi itu mah usianya udah 123 tahun masih hidup Dulu pernah narik beca Itu bapaknya Acing Acing pegawai desa Udah berapa tahun narik beca? Berapa tahun dia kira? 65 65 udah narik beca? Luar biasa Berarti 56 tahun udah narik beca? Jakarta Bergeser karena gara-gara Dibebaskan beca Gak boleh ya? Gak boleh ya Pengalaman jadi Tuhan beca Atau penarik beca Apa yang paling berkesan? Ingat ngekong? Sama aja Sama aja Maksudnya pernah dapet Pelanggannya Dapet artis Atau dapet pejabat gitu? Gak pernah? Belum pernah ya Siapa tau ada yang pejabat Orang bule Orang luar negi pernah? Orang Tionghoa Orang Tionghoa Enggak maksudnya Ada orang Belanda Yang dateng ke Jakarta Gak pernah? Oke Oke karena ngkong Udah berjasa Ngayuh beca Dari lebih kurang 50 tahun lebih ya Apa yang Ngkong Rasakan selama narik beca? Artinya Ada pernah sakit gitu? Ngalamin sakit lama gitu? Ngalamin sakit Sakit lama? Dari rasa Pegel-pegel gitu? Atau apa? Panas Panas Karena mungkin Kena virus ya Udara ya Oke Yaudah Ngkong Ngkong jaga kesehatan terus ya Kalau bisa sih Pakai masker nih Katanya zaman Ada Karena lagi ngerokok ya Yaudah Oke Ngkong sehat terus Cucu udah berapa? 11 Cicit Belum ada cicit Ada uyut Udah uyut kan? Udah punya Buyut Pastinya udah Luar biasa Kong Sehat Tepet Tepes